Jelang Pilkada Serentak 2018, rumah bersejarah Ibu Inggit Garnasih di Jalan Ciatil, Kota Bandung banyak dikunjungi calon kepala daerah, termasuk istri calon Gubernur Jawa Barat Ika Hasanuddin. Dirinya mengunjungi rumah tersebut karena memandang sosok Ibu Inggit sebagai istri yang berhasil mendorong suaminya menjadi pemimpin. Jelang Pilkada Serentak 2018, rumah sejarah Ibu Inggit Garnasih yang berlokasi di Jalan Ciatil, Kota Bandung mendadak ramai dikunjungi, baik oleh calon kepala daerah maupun para istri calon kepala daerah. Seperti yang dilakukan istri TB Hasanuddin, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, yakni Ika Hasanuddin, didampingi sejumlah simpatisan dan pendukungnya, Ika Hasanuddin mengunjungi rumah Inggit Garnasih. Satu persatu, ruangan tempat awal perjuangan Bung Karno dan Ibu Inggit dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dikunjungi dengan dipandu cucu Ibu Inggit. Mulai dari ruang tamu tempat Bung Karno menerima tamu seperjuangannya, kamar tidur, hingga tempat Ibu Inggit membuat makanan atau jamu untuk rekan Bung Karno saat membahas rencana kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Ika Hasanuddin, dirinya terkesan terhadap sosok Ibu Inggit yang ikut mendorong suaminya dalam memperdekakan Republik Indonesia dengan segala keterbatasannya. Bahkan Ibu Inggit telah berhasil menjadikan Bung Karno sebagai pemimpin bangsa, walaupun dirinya tidak merasakan duduk di istana sebagai istri Bung Karno. Ini adalah kesempatan yang paling baik, menurut saya pribadi, di tengah hirup ikut situasi kebangsaan kita. Generasi penerus bangsa, generasi muda, khususnya para kaum perempuan yang saya sampaikan. Ini merupakan kembali akan sosok pejuang perempuan yang seperti tadi teman-teman dengar, ia tidak terlihat, ia tidak nampak. Namun ialah Pertiwi sesungguhnya, sosok Inggit Ganarsi itu adalah sosok yang benar-benar menjadi penggerak motiva terutama. Dia bukan hanya sebagai istri Soekarno pada saat itu, namun juga teman seperjuangan. Rumah ini merupakan rumah tinggal Ibu Inggit dengan Bung Karno semasa perjuangan di kota Bandung. Di rumah inilah, Bung Karno berhasil menggagas ide-ide politiknya untuk mengawali perjuangan merebut kemerdekaan dengan dukungan moral maupun material dari sang istri.